Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada Apa kabar semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Serta tak kurang suatu apapun Selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin Kemudian senantiasa diberikan, dilimpahkan Rezeki yang berkah serta berlimpah Kemudian dijauhkan dari segala baga dan bencana Dan dimukakan segala urusannya Amin Sahabat-sahabatku semua Selamat datang kembali di mangrin channel ini Dalam membahas soal-soal yang mungkin nantinya bisa bermanfaat Bagi sahabat-sahabatku semua Terkhusus bagi sahabat-sahabatku Yang akan ikut tes di perusahaan-perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara Mudah-mudahan ini bisa membantu Serta memberikan kelancaran sahabat-sahabatku Dalam mengikuti tes Tertulis khususnya Untuk BUMN Terima kasih pada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung Menggrin channel ini Kemudian jangan lupa tetap like, komen, share, serta subscribe-nya Dan bunyikan tombol loncengnya Jadi ketika menggrin channel hadir lagi mengupload video Sahabat-sahabatku tidak ketinggalan Sahabat-sahabatku semua Dimanapun kalian berada Marilah kita awali Pembahasan soal dan jawaban Daripada soal BUMN Terkhusus untuk bagian ahal-ah ini Dengan mengucap lepas Bismillahirrahmanirrahim Soal yang pertama Sifat tulus merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki pegawai BUMN Sesuai dengan Korpelus Ahlak Yang mana Di sini ada empat pilihan Yang pertama Amanah Loyal Kemudian Kolaboratif Atau komunikaten Dan jawaban yang tepat daripada soal ini adalah Amanah Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Salah satu panduan perilaku amanah Yaitu Komah Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan titik-titik Tempat pilihan di sini Pilihan pertama Bertanggung jawab Atau konsisten Atau berinovasi Atau peduli Dan jawaban yang tepat daripada soal ini adalah Bertanggung jawab Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Soal berikutnya Kata manakah yang tidak termasuk dalam Korpelus B-U-M-N-Ala Empat pilihan di sini Yang pertama Kepedulian Yang kedua Amanah Yang ketiga Loyal Yang keempat Kolaboratif Dan jawaban yang benar adalah Kepedulian Soal berikutnya Pegawai B-U-M-N Diharapkan untuk secara kontinu Meningkatkan kemampuan sesuai dengan Korpelus Titik-titik Dan jawaban yang benar adalah Ada empat pilihan di sini Yang pertama Kompeten Yang kedua Kolaboratif Yang ketiga Loyal Yang keempat Ada Jawaban yang benar Seperti Kompeten Yang benar Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Bagian dari perilaku pegawai B-U-M-N Yang memiliki nilai-nilai kompeten Yaitu Titik-titik Ada empat pilihan di sini Yang pertama Menghasilkan kinerja Dan prestasi yang memuaskan Yang kedua Menghargai kontribusi setiap orang Dari berbagai latar belakang Yang ketiga Menunjukkan komitmen yang kuat Untuk mencapai tujuan Yang keempat Bersinergi Untuk mencapai tujuan bersama Dan jawaban yang tepat adalah Menghasilkan kinerja Dan prestasi yang memuaskan Itu jawaban yang benar Sahabat-sahabatku Soal berikutnya Berperilaku saling membantu Dan mendukung sesama insan Organisasi maupun masyarakat Merupakan salah satu nilai ahlak Yaitu titik-titik Pilihan di sini Ada harmonis Kepedulian Kolaboratif Atau adaptif Dan jawaban yang tepat adalah Harmonis Itu jawabnya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Sebagai Pegawai BUMN Yang berakhlak Kita harus bisa hidup Dan bekerja secara harmonis Seperti Periku di bawah ini Kecuali titik-titik Ada empat pilihan di sini Pilihan pertama Bersedia Berkontribusi Lebih Dan rela berkorban Dalam menjaga tujuan Yang kedua Berperilaku saling membantu Dan mendukung Sesama insan Organisasi Yang ketiga Menghargai pendapat Ide Atau bagasan orang lain Yang keempat Menghargai kontribusi Setiap orang Dari berbagai latar belakang Dan jawaban yang tepat adalah Bersedia Berkontribusi Lebih Dan rela berkorban Dalam mencapai tujuan Itu jawaban yang tepat Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Manakah Yang tidak menunjukkan Sifat loyal Seorang pegawai BUMN Empat pilihan di sini Yang pertama Kompetensi Yang kedua Komitmen Yang ketiga Dedikasi Yang keempat Kontribusi Dan jawaban yang tepat adalah Kompetensi Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Pegawai BUMN Yang menunjukkan Komitmen Yang kuat Untuk mencapai tujuan Berarti Telah menghasilkan Menerapkan konverus BUMN Alak yang mana Yang pertama Loyal Yang kedua Kompetensi Yang tidak adaptif Yang keempat Kontributif Dan jawaban yang tepat adalah Loyal Itu jawabannya Sahabat-sahabat Kesehatan Soal berikutnya Dengan berinovasi Secara konsisten Untuk menghasilkan Yang lebih baik Merupakan salah satu Panduan perilaku Dari nilai Ahlak Yaitu Titik-titik Ada perpilihan Di sini Adaptif Inovatif Kompetitif Dan kontributif Dan jawaban yang tepat adalah Adaptif Itu jawabannya Sahabat-sahabat Kesehatan Soal berikutnya Dalam menerapkan nilai adaptif Seorang pegawai BUMN Harus bertindak Secara titik-titik Dalam menggerakkan Perubahan Tempat pilihan Di sini Proaktif Atau adaptatif Atau inovatif Atau kompetitif Dan jawaban yang tepat adalah Proaktif Itu jawabannya Sahabat-sahabat Kesehatan Soal berikutnya Keterbukaan terhadap Kerjasama Dengan berbagai pihak Merupakan Salah satu contoh Perilaku Akhlak yang mana Ada kolaboratif Ada kompetitif Ada adaptif Ada inovatif Dan pedang yang tepat adalah Kolaboratif Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Salah satu bentuk Perilaku Yang dapat diterapkan Dalam konsep berkolaborasi Sesuai korp Ilus BUMN Akhlak Yaitu titik-titik Ada empat pilihan Di sini Bersinergi Berprestasi Berdedikasi Atau berkonstribusi Dan jawaban yang tepat adalah Bersinergi Itu jawabannya Sahabat-sahabat Kesehatan Soal berikutnya Berikut ini Manakah yang bukan Merupakan sikap-sikap Dalam nilai loyal Dan harmonis Dan empat pilihan Di sini Yang pertama Integritas Yang kedua Komitmen Yang ketiga Dedikasi Yang keempat Peduli Dan jawaban yang tepat Daripada soal ini Adalah Integritas Itu jawabannya Sahabat-sahabat Semua Berikutnya Berikut ini Manakah Yang bukan Merupakan sikap-sikap Dalam nilai Berkolaboratif Dan adaptif Dan pilihan Ada empat ini Yang pertama Kontribusi Yang kedua Berinnovasi Yang ketiga Pelabip Yang keempat Bersenergi Dan jawabannya Yang tepat adalah Kontribusi Yang ketiga Sahabat-sahabatku semua Demikianlah Sahabat-sahabatku semua Soal-soal Tentang Ahlak Di dalam Tes Soal-soal BUMN Bisa memberikan Wawasan Manfaat Serta ilmu Bagi sahabat-sahabatku semua Mungkin disana-sini Terdapat Salah Dan Salah ucap Dalam kami Menjelaskannya Kami berpati Memaaf Sedalam-dalamnya Dan kepada Allah Kami menampung Marilah Kita tentu Dengan Mujur Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Mabarakatuh